Nah, hal yang sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi ini fungsinya berbeda. Fungsi Fx-nya di sini apa? X kuadrat dikurangi 3 dikalikan E pangkat X. Ini sama, tadi U kali V, berarti U-nya di sini siapa? X kuadrat min 3. Oke, kemudian U aksennya? 2X. Kemudian V-nya? F angkat X. V aksennya? F angkat X. F angkat X. Dari sini kita bisa mendapatkan F aksennya apa? U aksen V. 2X dikalikan F angkat X ditambah F angkat X kali X kuadrat min 3. Ya, sederhana kan? Ini sama-sama mengandung F angkat X, berarti bisa dikeluarkan ya? Ya. Biar enak dilihat, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Oke, ini kita punya F aksen X-nya kayak gini. Selanjutnya, kita tentukan titik kritis. Titik kritis. Stasioner. Ya. Titik kritis ada 2, yaitu titik stasioner. Stasioner. Titik stasioner itu adalah titik yang diperlui dari F aksen X sama dengan 0. Berarti F aksen-nya sudah dapat ini. E pangkat X, X kuadrat ditambah 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kita perlu ingat. Bilangan E itu berapa nilainya? 2,7 sekian. Berarti kalau E pangkat X itu mungkin 0 nggak? Nggak. Nggak mungkin. Berarti yang mungkin 0 siapa? X kuadrat plus 2X. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. Berarti ini kalau kita faktorkan jadi berapa? Plus 3, min 1, 2. Plus 3, min 1. Nah, berarti titik stasionernya berapa? Min 3. Min 3. Min 3 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, kita cari titik singularnya. Kita tahu bahwa F aksen X-nya ini kayak gini. Ada nggak titik singularnya? Tidak. Tidak. Tidak ada. Berarti tidak memiliki titik singular. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan titik kritisnya diperoleh dari mana? X min 3. Ya. Titik kritis hanya diperoleh dari titik stasioner, yaitu X sama dengan min 3, dan X sama dengan 1. Nah, ingat, tadi setelah dapat titik kritis, apa yang harus kita lakukan untuk melihat naik turunnya? Kemudian, kita akan ke garis bilangan. Ya, gambar garis bilangan. Yang isinya, di sini titik kritis, yaitu titik kritisnya ada 2. Min 3, 1, dan 1. Kemudian, kita tentukan intervalnya. Intervalnya apa di sini? Min tak hingga? Min tak hingga, kurang dari X, kurang dari 3, dan X. Yang interval ini? Min 3, kurang dari X, kurang dari 1. Yang di sini? 1, kurang dari X, kurang dari 3. Oke. Selanjutnya, dari situ, kita lakukan apa tadi? Uji titik ya, ke F aksen. Ingat, ke F aksen ya, jangan kesasar ke F. Tapi ini F aksen. Nah, di sebelah kiri min 3 ada berapa? Min 4. Min 4, berarti ini kita hitung F min 4-nya. F min 4-nya berarti F aksen min 4. Kita substitusikan ke situ. Berarti kita punya apa itu? E pangkat min 4. Berarti kan bisa kita tuliskan E pangkat 4. Gitu kan ya, yang bagian ini. Dikalikan dengan E pangkat. Eh, sorry. Dikalikan dengan min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat. Dikurangi 8 ya? 8. Dikurangi 3. Itu negatif atau positif tuh? 16 dikurangi. Positif ya? Positif. Positif. Nah, berarti tanda F aksen, berarti F aksennya positif. Berarti artinya plus. Berarti perilaku F gimana? Naik. Naik. Nah, di antara min 3 sampai 1 ada 0. Berarti kita substitusikan. F aksen 0 berapa? Berarti 1, 1, eh kok 0. 0, min 3. 0, nanti 3. Plus 0. Itu bukan plus ya, Bu? Ya, plus 0. Gini ya. Berarti ini F aksennya. Negatif. Kurang dari ini. Berarti itu. Turun. Selanjutnya. Yang di sebelah sini ada 2. Berarti kita hitung F aksen 2. Berarti berapa itu? E pangkat 2. E pangkat 2. 4. Positif. 8. 8, 3. Eh kok 8 sih? 4. 4, 3. Positif atau negatif? Positif. Berarti F aksen positif. Berarti plus. Berarti dia naik. Oke. Dari situ, kita bisa mengatakan apa? F. F naik. Pada. Mana? Min 3. Kurang dari X. Kurang dari min 3. Sama. Sama. Kurang dari X. Kurang dari. Naik. Kemudian F. Turun. Turun. ada min 3. Min 3. Min 3. Kurang dari X. Kurang dari X. Kurang dari 1. Nah. Pertanyaan selanjutnya apa itu? Dari nilai ekstrim lokal. Lokal dan global. Berarti, biar tidak pusing, kita buat lagi aja di sini. Ini tadi min 3. Di sini. Satu. Tanda F aksennya tadi apa? Plus. Min. Plus. Naik. Naik. Turun. Naik. Berarti naik. Turun. Naik. Nah. Tadi. Kalau dari naik. Dari positif ke negatif. Naik terus turun. Berarti. Ini nanti terjadi apa? Itu. Naik ekstrim lokal. Max lokal. Max lokal. Yang di sini. Turun. Naik. Berarti. Minimum lokal. Min. Lokal. Nah. Berarti. Untuk yang lokal. Bisa kita katakan. Bahwa. Jadi. F. Min. Lokal. Pada saat. X sama dengan. 1. X sama dengan 1. Besarnya berapa? Ya. F1. Nanti dihitung ya. Kemudian. F. Max lokal. Pada saat. X sama dengan. Sama dengan min. 3. Yaitu. F. Min. Min. 3. Kayak gitu. Nah. Pertanyaan selanjutnya apa? 3. Global. Global. Kalau global gimana? Sama bu. X. Apa. Maximum globalnya. X. Min. 3. Eh. Hati-hati. Tidak ada maksimum global. Tidak ada maksimum global. Tidak ada maksimum global. Ya. Berarti. Tidak. Karena disini kan naik terus ya. Entah kemana. Tidak ada. Tidak ada kok. Tidak ada. Tidak memiliki. Tidak ada. Max. Global. Kalau. Minimum lokal. Tidak ada. Di satu. Di satu. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kan kayak gini. Karena asintotis dia naik. Habis itu turun. Nah. Berarti dia. Minimumnya paling kecil disini kan. Iya. Nah. Habis itu ada minimum lagi. Tidak ada. Karena dia terus. Naik nih. Nah. Berarti F. Minimum globalnya dimana? X sama dengan mas. Oh. Berarti itu. Harus dipelajari. Ya. Ini analisanya lebih. Lebih dalam. Kalau menentukan yang global. Pakai cara ini ya. Oke. 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 Silahkan. Dipahami dulu. Berarti nilai globalnya itu. Karena. Dia masih naik terus. Jadi. Belum terdefinisi gitu ya. Untuk. Ininya. Untuk. Maksimum global. Iya. Benar sekali. Karena dia kan naik terus ke sana kan. Sampai maksimum berapa gak ngerti kita. Karena gak kejangkau. Tapi kalau minimumnya kan dia disini doang. Kayak gitu. Kecuali udah ada titiknya baru kita bisa bilang itu global gitu. Iya. Nah nanti. Kalau disini kan. Ini tidak dibatasi ya domainnya. Kalau nanti ada.